Buku ini adalah buku biologi konservasi Rafflesia yang saya tulis beberapa tahun yang lalu, diterbitkan pada tahun 2017 pada saat ulang tahun Kebun Raya yang ke-200. Berisi tentang perjalanan kami, Tim Kebun Raya Bogor, dalam menumbuhkan Rafflesia Fatma di Kebun Raya Bogor. Isinya apa saja tentang? Jadi isinya mulai dari perjalanan kami ke lapangan, hingga berbagai macam eksperimen yang kami lakukan, hingga Rafflesia Fatma bisa tumbuh di Kebun Raya Bogor, serta bagaimana kami melakukan diseminasi penelitian Rafflesia Fatma ini. Jadi dimulai dari pengenalan apa itu Rafflesia, kemudian dilanjutkan dengan morfologi ataupun berbagai macam karakter biologi Rafflesia Fatma di alam aslinya, kemudian ada bagaimana populasinya berkembang di habitatnya, kemudian ada juga eksperimen kami dalam hal biji dan buah Rafflesia, kemudian ada juga eksperimen biji kami yang dilakukan penanamannya secara in vitro dan in vivo, kemudian ada dan hasil percobaannya kami ringkas dalam satu capter khusus. Kemudian ada studi anatomi Datrastigma dan Rafflesia Fatma, ini untuk mengetahui kehidupan Rafflesia di dalam tubuh indangnya sebelum muncul sebagai bunga. Kemudian yang terakhir, sebelum terakhir kami juga melakukan ada catatan tentang perjalanan kami dalam melakukan metode yang konvensional yang pada akhirnya berhasil menemukan Rafflesia Fatma di Kebun Raya Bogor. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana Rafflesia Fatma di ajang internasional dipamerkan dalam bentuk awetan, Rafflesia Arnoldi terutama. Asli diawetkan? Asli diawetkan dan dipamerkan di Goyang Flower Festival di Korea. Sudah bisa dijual? Sudah. Sudah terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ibu saya. Bu, toh? Oh iya, ini yang beda, Bu. Biasanya ini sama ini yang suka silap. Cantur ya, taunya. Masuk masuk kalau ada, Bu. Iya. Iya. Aku mau melantarkan secara minimal ini ganteng. Iya. Tenggara yang bisa,. Ya, dua-duanya sama nee. Itu nya deh aman. Sisi nahan. X. Kisah.